Halo semuanya, balik lagi dengan gue Random Dikun di acara pekan atau pergi makan Sekarang gue lagi di Kerang, sehingga tempatnya di daerah Mamulang Dan sekarang sekitar jam 5.40 Dan sekarang kita mau makan makanan seafood yang ada disini Dan disini banyak kanannya banyak, jadi ada lobster, kerang, fitting, dan masih banyak lagi So tanpa basa-basi, ayo kita mulai videonya, let's go guys Oke guys, jadi ini makanannya Kalian bisa lihat sendiri, ini ada lobster, fitting, dan lobsternya gede banget Terus ada jagung, dan disini ada kerang hijau, kerang, ini kerang tahu, gak salah namanya Lalu kerang darah, dan ada udang juga yang gede banget Wow, dan sekarang kita tuang dulu biar segar Wuih Oke, dan untuk yang nanya ini pakai saus apa, gue pakai saus lada hitam Karena menurut gue, seafood sama lada hitam itu the best banget Ini kita tuang lagi Dan, hmm, dari mana dulu ya Kayaknya dari lobsternya, dari ini deh, kerang dulu nih Ini kerangnya gede banget sih Wuh, wah, dah Wuh, kirain kokong, maksudnya ada disini kerangnya Nah, oke, lihat guys Wuh, gede banget kan, mantap Ya, oke sekarang kita makan kerangnya Wah, gila sih ini, gede banget Wuh, dan lihat sausnya ini, ini udah meresap nih sausnya Gila, gak ada hitamnya ngerasa banget Ini meresap, kerangnya fresh, masaknya juga pas, mantep banget Kiting belakangan deh Oh, nih, kita coba kerang yang lain Ini ada kerang tahu namanya, eh bukan yang ini Nah, ini, nah ini Mana sih, nah ini dia nih Ini kerang tahu Ini sekarang gue akan makan kerang tahunya Wuh, hmm Wah, mantep Bumbunya meresap banget guys Lihat ini guys, wah Ini bumbunya udah meresap banget ini, gila, gila Wuh, kita makan ya Kacau, lupa Ini ada lagi nih, nyangkut Hmm, kita makan jagungnya Ini jagung rebus dicampur Lada hitam dan tentunya udah dicampur dengan kaldu-kaldu kerangnya Hmm 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 Nah, sekarang kita makan main dish-nya Yang itu adalah lobster-nya Oh my God Oh my God Guys, lihat ini guys Lihat lobster-nya guys Lihat ini Oh my God Ini, ini daging apa daging ini Oh my God Ini, ini gue ambil sekarang daging ini Ini, ini gue ambil sekarang daging ini Eh, lihat ini guys Wuh, lihat dagingnya ini Udah gede banget ini Hmm 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 Gila Gila Wokeh dagingnya Ini, gue ambil lagi deh Oh my God Oh my God Nah, ini taruh ke bumbunya Hmm 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 Luar biasa Hmm Oke, sekarang kita akan coba Kepitingnya Ini, cangkangnya jelas Gak ada isinya ya Jadi, kita langsung taruh ke bagian Pembuangannya aja ya Dan Sekarang gue akan coba Ini dia yang bisa dimakannya Ini kita belah Jadi dua Uh Terus Terus Kita ambil daging disini Eh, mana sih Oh, ini butuh Alat ini Terus kita pakai alat ini Untuk Makannya Ini kita Beginikan Nah Wuh Buka semua dagingnya Hmm Empuk banget dagingnya Sumpah dagingnya empuk banget Bumbunya kerasa Dan ini Masih bener-bener fresh Dan dagingnya bener banget sumpah Hmm Tinggal udah lobster udah Sekarang kita coba Udangnya Wuh Lihat ini udangnya Jadi ini udang-udangnya udah dipotongin Dan kita bisa langsung dibuka aja Untuk makannya Lihat ini Lihat ini ya Ini gue buka langsung 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 dibuka aja Seperti ini Lihat Dan langsung diambil dagingnya Lihat ini Langsung nih gue ambil dagingnya Wuh Langsung dagingnya ada semua guys Tinggal diambil Kita celupin ke bumbu Dan Uh Enak banget Hmm Sumpah Disini udangnya fresh Flitting fresh Kerang fresh Wapser fresh Semuanya fresh Dan bumbunya itu Terasa banget Terbalik lagi di lada hitam Oke kita makan lagi kerangnya Hmm Sumpah enak banget Hmm 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 Oh Nggak ada lagi Oke Hmm Luar biasa guys Hmm Ini gue ambil lagi nih Daging lobseran ini Masih banyak banget dagingnya ini Nggak buang gue Dagingnya masih banyak banget Uh Uh Hmm Hmm Look at this guys Hmm Hmm Pure daging lobser yang gede Kacau Hmm Oke guys jadi Ini Sumpah pakai tanam mantep banget Disini dengan harga Rp 200.000 Kalian bisa dapat Lobster Kerang Piting Udang Dan dengan rasa saus yang bisa dipilih Jadi disini ada 5 jenis saus Kalau yang ini gue pilih saus lada hitam Jadi ada saus padang Saus tiram Asam manis Dan Ini lada hitam Dan Untuk harganya sendiri dengan Rp 200.000 Dan Yang ditawarkan seperti ini sih menurut gue worth it banget Jadi harganya sesuai dengan apa yang ditawarkan Dan Sumpah ini bahan-bahannya masih segar banget So menurut gue ini harganya worth it Dengan apa yang kita dapat Gokil sih Dan sekarang Gue mau makan lagi Ini Ini masih banyak banget Dan Wah Gokil sih ini Hacau